Salam Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Pemuda-Pemudi yang terkasih Hari ini lab perdana untuk IR atau ibadah di rumah-rumah Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke gereja Saya akan rekam menuntun saudara mengikuti ibadah di rumah Nanti akan kukirim videonya ke Japri dan ke grup masing-masing Dan saudara bisa juga lihat di Youtube channel Eko Santoso Ataupun bisa dilihat di Messenger Eko Santoso Ataupun juga bisa lihat di Ebi Eko Santoso Oke, kita berdoa dulu Tuhan, biarlah kami ibadah di rumah Kami tetap semangat untuk beribadah Memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Terpujilah nama-Mu berkati suami, istri, dan anak-anak, keluarga Yang semua yang ada di rumah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amba mau berdoa Kami mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Haleluya Terima kasih Bapak Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Apa aku cita kau Aku memujimu Aku memujimu Aku menyembamu Aku menyanyi Haleluya Bapak ku cita kau Aku menyanyi Aku menyanyi Haleluya Bapak ku cita kau Aku menyembah kau Tuhan Terima kasih kau Tuhan Engkau Allah yang memberkati bangsa kami Keluarga kami Kereja Umat Tuhan Kota kami Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan Memuliakan nama Tuhan Bertepuk tangan untuk Tuhan Menari bagi Tuhan Bersyukur bagi Tuhan Haleluya 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 Kita nyanyikan pujian Sekala puji syukur Haleluya Sekala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Amin Hebat kau yang layak Hebat kau yang layak Dipuja Kami mau bersorak Tinggikan namamu Tuhan Haleluya 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 Tuhan Yesus Terima kasih Kami bersuka cita Karena engkau Waktunya kami Mau mendengarkan firman Tuhan berkati kami Untuk mendengarkan firman Bimbing kami Kuatkan kami Tegur kami Sembuhkan kami Pulihkan kami Di dalam nama Yesus Kristus Kita belajar firman Tuhan Yang diambil dari Filipi 2 Ayat 1 Sampai ayat 4 Ya Sama-sama Buang cuek Atau buang EGB Apa itu EGB Emang gue pikirin Ya Nah Bapak Ibu Pemuda-pemudi Saudara Jemaat Tuhan yang terkasih Ya Emang gue pikirin Cuek Acut-acut Itu Ruginya besar Ya Karena itu Menanamkan Pasif Ya Menanamkan Sesuatu yang Tidak membangun Ya Untuk Merupikan diri sendiri Nah Di Filipi 1 Di dalam Kristus Ada nasihat Nah Belajar Untuk kita Mau dinasihati Pertama Mau dinasihati oleh Firman Tuhan Karena firman Tuhan Mengandung janji Pemulihan Kesembuhan Mengandung pengharapan Sekarang yang akan datang Jadi bacalah Renungkanlah firman Tuhan Supaya engkau berhasil dan beruntung Yesua 1 Masmur 1 Saudara baca itu Nah lanjut Saudara Bapak Ibu yang terkasih Nah Sempurnakanlah Sukacitaku Tidaklah engkau rendah hati Sehati Sepikir Satu jiwa Satu roh Satu tujuan Nah Satukanlah Ya Mari Sama-sama Satu visi Kerencananya Tuhan Satu visi Visinya Bangsa Indonesia ini Satu visi Untuk kota ini Satu Tujuan Dalam keluarga Satu hati Dalam Keinginanmu Kita harus Mau bersatu Ya Kita harus Mau Mewujudkan tujuan Ya Ini yang penting sekali Ya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ya Untuk yang ke Ayat yang ke Tiga Dan empat Jangan mementingkan Diri sendiri Ya Jangan mementingkan Diri sendiri Jangan mementingkan Diri sendiri Merugikan Ya Mencari Yang sia-sia Ya pujian yang sia-sia Merugikan Itu Kenapa Babel Runtuh Karena Sendiri Sombong Gereja Besar Runtuh Karena Sombong Perusahaan Runtuh Besar Sombong Orang Runtuh Karena Sombong Merasa Pintar Merasa Kuat Itu Merugikan Diri Sendiri Ya Nah Di ayat Tiga Dan Empat Yang B Utamakan Orang Lain Ya Utamakan Kepentingan Yang Sesama Yang lain Nah Ini penting Ketika kita Mengutamakan Tuhan Engkau Akan Diutamakan Ketika Engkau Mengutamakan Gereja Engkau Akan Diutamakan Ketika Engkau Mengutamakan Perusahaan Engkau Akan Diutamakan Ketika Engkau Mengutamakan Keluarga Engkau Akan Diutamakan Ketika Engkau Mengutamakan Komunitas Engkau Akan Diutamakan Ketika Engkau Mengutamakan Kotamu Bangsamu Engkau Akan Diutamakan Engkau Akan Diangkat Engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor Jadi ketika kita peduli dengan orang lain Peduli dengan sesama Peduli dengan Tuhan Engkau akan dipeduliin Ini penting sekali Oleh sebab itu Mari engkau yang mau peduli Angkat tangan Saya akan berdoa Tuhan Yesus berkati Anak-anak muda, orang tua, jemaat Ya siapapun Ya papa generasi penerus Engkau berkati Biarlah roh kepedulian mengalir Peduli dengan Tuhan, peduli dengan keluarga Peduli dengan gereja, peduli dengan kota Peduli dengan desa, peduli dengan sesama Peduli dengan sahabat dan rekan-rekan Terima kasih ya papa Ketika kami mempedulikan orang lain Ketika kami mempedulikan Tuhan Maka Tuhan dan sahabat-sahabat kami Kota dan bangsa kami akan peduli dengan kami Terpujian namamu ya papa Dalam nama Yesus Kristus Amin Mari kita memberikan persembahan Saudara boleh Memberikan persembahan Baik itu transfer Baik itu diantar ke gereja Dan sebagainya Sebagai ucapan syukur Engkau diberkati Tuhan Sepanjang hari, sepanjang minggu Sepanjang bulan, sepanjang tahun Sepanjang umur hidupmu Haleluya Yesus Aku percaya Berkatmu atasku melimpa Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Ku 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 Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Ku puji, ku sembah kau Tuhan Tuhan kau kuduskan persembahan-persembahan umatmu, jemaatmu ya Bapak Oh biarlah kasihmu berlimpah-limpah, anugerahmu berlimpah-limpah Berikan umur panjang, rezeki, keberuntungan, kesehatan, kekintaran, hikmat maripat Ya Bapak, dalam hidupnya ya Bapak, keindahan, kedamaian, kesehatan ya Bapak, mengalir Terima kasih ya Tuhan, kami yang mengakhiri ibadah rumah ini ya Tuhan Ku berkati gereja kami, pendeta kami, ku berkati presiden kami, ku berkati kota kami Kami sahabat kami, tetangga kami, ku berkati seluruhnya ya Bapak Masa depan kami, kehidupan kami ya Bapak, penyertaan ya Bapak Ku berkati keamanan ya Bapak, terima kasih roh kudus, terima kasih ya Bapak Kami mau terima berkat, kami mengangkat tangan Pulanglah dan bawalah berkat damai, sejahtera Berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat keberuntungan Sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa-doa, syukur, haleluya, haleluya Orang yang percaya, mari sama-sama katakan Amin